Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua buat kalian yang ada di rumah atau mau dimanapun yang kalian berada perenalkan nama gue Donny Darmawan panggil siapaan gue Donny gue disini lagi ada di bengkel Kaos Custom Bike daerah Jakarta Selatan, Pancoran disini gue akan nge-review motor KLX 250 yang diambil konsepnya dari Kawasaki KLX 300 yang udah launching di Amerika untuk lebih lanjutnya kita lihat lagi nanti Gas Rose oke ini disini di depan gue udah ada langsung motor Kawasaki KLX 250 yang pake konsep yang tadi udah gue bilang ya pake konsep dari Kawasaki KLX 300 yang udah launching di Amerika disini gue akan jelasin beberapa yang udah nempel di atas motor ini atau di kuda besi pertama itu dari lampu variasi yang di depan lampu tambahan ini dari Duromoto seri ke M5 jadi lampu ini tuh ada dua mode lampu putih dan lampu kuning jadi untuk lampu kuning itu biasanya penerangan di dalam keadaan kabut jadi gak akan takut kegelapan atau kurang terang bahkan segala macem terus juga untuk lampu headlamp depan ini pake dari Kawasaki KLX 230 dan untuk speedometer speedometer kemarin sempet ada kendala sempet error dan gak bisa hidup dengan keadaan normal ini udah diservis juga sampai keadaan normal juga dan untuk pound holder ini dari moto wolf terus tank dari twin wall oh iya maaf tadi ada lupa ada kekurangan dari Duromoto ini langsung dapet saklar gak perlu nambah atau bahkan beli lagi dan bracketnya juga udah ada terus ditambah disini voltmeter dari luminous 9 juga udah dipasang terus dari rem depan eh selang rem depan sama selang rem belakang itu dari hail production juga terus untuk lampu sen lampu sen ini pake lampu sen variasi untuk belakang tailbacknya ini dari Dutch Gerag terus untuk top rack belakang ini bawaan dari Kawasaki dan untuk menambah performa atau jadi keliatan lebih tangguh bahkan garang dan gak lupa pake local pride dari Indonesia bahkan produknya ini sudah banyak yang dipakai dari beberapa jenis motor bahkan moge-moge yaitu adalah produk dari Noroi Fumi juga sangat murah sangat tangguh dan terjangkau juga harganya terus disini pakai gear produk dari Ross ukuran 44 rantai 520 dari produk TK Racing dan si owner motor ini dia sebelumnya belum pake nih slider kaki-kaki dari depan-depan bahkan belakang sampai akhirnya kaki-kaki ini kurang center dan udah disetting juga dari kaos custom bike dipasangin slider aluminium juga bubut depan sama belakang terus ditambahin ski flat juga bawah supaya apa ya bisa dibilang tuh gak akan takut bahkan ragu saat kena lobang atau bahkan segala macam atau bawahnya itu ada batu gak akan langsung kena ke blok mesin bawah untuk hand grip hand grip ini dari exhibition product juga yang ngambil warna ini dari si owner nya juga warna hitam melis biru agak kengunguan sedikit sih dan untuk warnanya ini konsep dari si owner motor dia pengen terlihat simple bahkan elegan dan gak kehilangan untuk jati diri dari si kuda besi KLX 250 dan untuk handle dari kopling sama rem pakai dari produknya Zeta dan untuk akselerasinya sendiri ini motor dari Kawasaki KLX 250 sangat enak soft juga jadi kayak terabas-terabas tipis-tipis di jalan ngantem-ngantem lobang atau apa sangat soft dari akselerasinya dan untuk bannya sendiri dari ban depan itu pakai ukuran 110x70 dari dunlock terus belakang biar kelihatan gak bisa dibilang lebar bisa dibilang tipis tapi tetap keker pakai ukuran 150x60 dari dunlock juga nah kurang lebihnya untuk review motor Kawasaki KLX 250 ini menurut gue cukup atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa tulis di komen jangan lupa di like subscribe dari channel youtube Kaos Custom Bike TV semoga ada kabar-kabar lebih baik dan modifikasi yang belum anda lihat-lihat semua atau rekan-rekan atau bahkan sahabat-sahabat bikers yang ada di luar sana maupun laki-laki remaja anak-anak atau bahkan mungkin orang tua itu bisa bisa menikmati semua dan gak lupa untuk ladies-ladies bikers juga kita gak ada setara gender atau bahkan sama apapun semuanya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue Donny